abdol aku halo halo enggak abdol kalau enggak update di YouTube itu kalau ngomongnya Hai harus santai itu Hai pek kurus kering aku depan komputer Hai Oke crypto crypto lagi ngegas ya aku enggak tahu punya koin jelek amat yang 23 hari ini jual rugi udah rugi upersen 6ku yang enggak kelah itu stepnya di stop gun tiktok udah di-update Hai jadi ceritanya nih guys Hai nih pembayaran terakhir tanggal 11 sekarang udah tanggal 14 jadi 12 13 nggak dibayar Hai dengan 14 ini pun katanya mau dibayar Hai jadi aku tuh kontek ke sini nih keneoksanya aku cari tahu nih yang hari ini pun dari kemarin ketika main itu ngelaknya parah banget servernya berapa kali restart beneran deh jarang-jarang itu server diri saat berkali-kali jadi aku pembayaran terakhir di sini baik 10 10 ya terus disini aku cari tahu nih di telegram akhir aku kontek ke telegramnya dia nih Indonesia dibuka pakai handphone karena ini harus login ke telegram dulu jadi telegram dikonfirm kan kalau aku ada update di portal gamingnya neoxa disini aku jelaskan setelah update eh aku enggak pernah bisa terima pembayaran lagi dia konfirm boletnya pakainya Windows atau Linux atau apa gitu kan aku pakai Windows dan statusnya itu udah siap digunakan ah dari sana akhirnya itu diarahkan ke discord discord kalau nanti ketemu si supportnya sih ras tuh akhir aku login kredit akun discord Yap ditanyainlah disini moga aja aku nggak salah tanggap ya kalau tak tanggap tolong dikoreksi bro Hai dan ketika aku main ya di tadi edi ras itu banyak yang confirm aku cek ting pertama ya kok enggak pernah dibayar lagi enggak berdibayar lagi itu sama dia ada orang confirm ya sama itu enggak dibayar lagi sakala 11 gitu ya aku penasaran aja nih kan ada duitnya guys masa enggak dibayar sih akan dari awal filenya itu adalah ini migrasinya sulit loh gitu ya kalau menggunakan eh pas press 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 yang sama prase itu sulit amat press itu luka kata kuncinya itu impornya sama kalau orang kayak aku kemarin terima tak aku salah ya ngisiin pressnya itu ya prasenya itu lho terus akan aku create new wallet mau under pilihannya ya aku isinya itu aja lah gitu kan jadi aku ganti Wallet gitu loh ganti ini kan tadinya belakang vm Juni nah apa yang baru itu aku isiin yang namanya Lely ya belakang LL iya nah ini Lely ini nah yang baru nih Nah yang baru ini ini di Wallet neoxa yang baru kenapa aku paksakan kesini karena memang dari si neoxnya sendiri itu udah menggunakan Smart Note mainnet ya dia kondonnya di atas ketinggian blok 26.200 6.020 ribu ini nih estimasi sepuluh hari lagi harus wajib pindah kalau enggak pindah kalian masih menggunakan aplikasi yang lama juga itu enggak akan dapat transaksi update terbaru dan enggak bisa dipakai lah kayak gitu sampai kalian harus menggunakan aplikasi yang terbaru dan database-nya itu harus sinkron ulang lah kasih gitu dari nol berasa begitu jadi sinkronnya itu dari empat tahun yang lalu lah empat tahun database transaksi empat tahun dari nol kayaknya sih tuh ceritanya gitu loh bu sinkronisnya itu lama banget nih kita kasih contoh nih nih tuh ini aja jalan dilihat ini proses ya ini kan progresnya baru 0,1 persennya proses Inggris per-hournya 0,09 persen ini tahu nggak yang di-back number blog live-nya unknown sinkron hidernya toh hidr ini ini jalan dari jam berapa ini udah setengah hari ini kalau pakai komputer yang lama komputer yang low-end lah itu bisa dua hari itu cuman sinkronis hider beneran ini karena aku pakai komputer kenceng aja jadi lebih cepet karena aku udah tester pakai komputer yang farming Aduh setengah mati bro lama banget jadi ini pun baru besok pagi ini kalau besok atau besok lah besok baru besok baru selesai jadi seharian ini nyampe ntar malam itu sinkronis hidernya lah ini kan udah setengah hari ini nanti jam 2-an atau jam 1 itu baru selesai nih kalau komputer nggak trouble ya selesai setelah itu dia akan ngedownload tuh empat tahun atau berapa itu dari tahun 2022 awal atau berapa atau ini satu tahun ini ya dipotongnya ini ini blognya akan didownload disinkronkan di sini semua semua transaksi lah kasih dalam database itu tahap apalah isinya disinkronkan semua itu baru selesai habis itu baru di matching lagi itu bisa sampai malam bro gila sih nah disitulah yang jadi masalah lamanya nggak kira-kira Bro nah oke sampai situ paham ya akhirnya main game lagi dan ternyata hari ini jam setengah lima aku ketika live stream nggak dibayar juga gitu aku carilah nih konteknya peruntutannya begitu ke discord akhir aku tanya nih disini nih tuh disini langsung after update wallet di nilg di gaming neoxa.net aku tidak menerima bayaran dari ras neoxa kata dia dia nanyain nih harusnya sih nanya nih aku ya langsung disautin apakah kamu melihat balansi sebelumnya atau nol gak kayak gitu aku melihat aku jawab nih di bawahnya nih ya aku lihat pembayaran beli sebelumnya balansi sebelumnya pembayaran apa saldo sebelumnya lah gitu kan dia confirm kemarin pembayaran di cancel semua karena ada masalah di hosting ada isusnya lah ada masalah jadi hari ini akan diselesaikan habis itu udah tuh kayak waiting for that ini ada yang confirm lah nih tim Amsterdam 2 ini kayak gini nih tim auto dikit time out ini I want to enter and disappear restart and continue reset everything komputer router and dragon ini adminnya juga sesat loh beneran deh Aduh ini memang si trouble servernya si neoxa ini beneran kalau kalian lihat stream ku kemarin tuh setengah mati ngelag parah sampai hari ini lakukan install install driver ini itu beneran sampai kocor kacir aku ya mau bagaimanapun ini ada duitnya bro itu kalau bisa hitung 15 menit lah eh setengah hajim dibayar Rp5.000 dikali aja Hai nyampe hari ini aku lo install install driver driver ini NVIDIA studio tapi G4Xperience nya aku nolin aku nggak aktif ini kenapa biang masalah bray nih ini kalau dia bisa ini setup ini nih ini kan nggak jalan deh ini harus mode gaming atau gimana enggak paham ini harus dijalankan enable automatic optimize ini ini loadnya segi ini baru semua lho baru di install aku udah install-install yang kemarin sebelumnya dan aku coba-coba di nol karena trouble terus loadnya dari si aku punya resource komputer bro ini memori 12giga cuman buat main rush setting and low dan si tiktok live studio Hai mentok mau nggak serat ini 12giga itu udah Hai jeduk udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi jalannya kelemut lemut tiba-tiba wah mati udah nggak bisa ngapa-ngapain itulah memori tonggak kepakainya Hai 80% jadi memori aku dari 64giga yang dipakai itu jadi melonjak total ya buat live stream trading dan pakai seperti ini ini bisa 60giga anjoy kepakai memori internal PC yang ini kepakai 60giga terus GPU nya kepakainya hampir 12giga 11 koma sekian giga hampir 12giga kurang dikit lah makanya nge-freeze beneran parah nge-hang kacau banget tuh disitulah jadi trouble lah pikirku masalahnya dimana gitu loh karena aku udah cari tahu-tahu ternyata masanya begini juga nih malah ngasih info begini Hai pesat semua apa apapun ini komputer-router dan coba lagi nih Hai emang trouble dianya mau gimana Hai servernya tadi juga riset sehari juga riset sampai tiga kali geblek emang nggak main game Hai yang dengan break dululah main game kita ngurir ajel hari ini kayaknya tapi kalau ngeliat koin gede tinggi-tinggi itu kan otak tuker tapi kok tuker kemana Hai udah ditukar pada naiknya udah naik di atas 15% ikan koin-koin tinggi poin-koin gede maksudnya udah setinggi ini mereka akan jarang yang paling kencangan kemarin bch bch sekarang XRP XRP SLM itu kan gara-gara dia menang itu menang banding menang tapi kan menang bandingnya dia kan masih depan crypto secara harapan mentari Bro berarti ada aturan khususnya nantinya Hai tapi koin kok diem Hai apa kebanyakan micin gitu Hai parah sih satu persen pun enggak lo diem mulut bisa habis dijual dia naik Hai capek lah Hai ya usah jadi gitu aja sih ceritanya jadi puancang banget jadi kalau ngeheng kayak gini enggak konek dan trouble mendadak out itu dari mereka punya server lah nggak tahu kenapa bisa nyampe game-nya turis aku sih feelingnya Hai apa ya karena aku tadi udah cek ya u install aku jalankan di komputer apa server lokal dedicated kuyang Hai nama salah Bro Hai normal-normal saja Hai tapi ketika jalankan di Neoksa kau langsung mati mati itu komputer bener mati dah Hai jadi hari ini enggak ada bayaran eh dua hari beneran deh tapi syukurlah udah di Hai sudah di confirm kalau itu masalah dari mereka jadi pembayaran mau gajah nggak salah gitu Hai udah gitu toh aja sih mau gajah membayar nggak salah Hai terus semuanya bisa berjalan dengan normal lagi itu Hai tuh Hai nantuk bro Hai ini aku nggak tahu deh smartnotenya itu mau gimana nih Hai mau kemana arahnya juga nggak paham lah intinya kalau ada punya masalah gini mereka ada project lah pasti dan dengan dengan kondisi Hai CXR P ya menang tergugatan wah ini udah sepacang kita besar banget lah Hai Oke guys thank you thank you